Ketika banyak pemain Liga of Legends yang berharap kalau karakter dari Legends of Runeterra bisa masuk ke game MOBA-nya untuk menjadi champion, Riot Games malah melakukan Uno Reverse Card dan merilis Nora sebagai champion eksklusif pertama untuk Legends of Runeterra yang karakternya tidak diambil dari Liga of Legends. Selamat datang di TLDR. Kemarin malam, Nora resmi diperlihatkan secara resmi lewat acara Awakening Spoiler. Sebuah kartu champion baru pertama yang karakternya tidak diambil dari Liga of Legends. Jadi bisa dibilang Nora sifatnya eksklusif untuk sekarang. Walaupun seperti itu, Nora bukanlah karakter baru yang ada di dunia Runeterra. Bagi kalian yang tahu kisah atau lore dari Yumi, mungkin kalian sudah tahu siapa dia. Nora adalah seekor Yordle yang bisa dibilang umurnya cukup tua bagi seukuran Yordle. Dan dia adalah majikan atau pemilik dari Yumi yang diceritakan sempat menghilang. Dan sekarang ia sudah kembali lagi. Dalam gamenya itu sendiri, Nora memiliki status 1-2 dan cara mainnya mungkin bisa dibilang cukup mirip dengan Timo. Nora juga cukup bagus untuk dipasangkan dengan Yumi tentu saja, lalu ada Evelyn yang juga bisa jadi pilihan. Dari segi gameplay, karena kita kurang mengerti cara kerja game kartu seperti ini, maka kita tidak akan menjelaskannya secara detail. Karena tentu saja kita takut salah. Mungkin untuk next video ketika kita membahas Legends of Runeterra, kita akan belajar lebih jauh lagi tentang game ini. Lewat perilisan Nora ini, maka Riot telah membuka kesempatan baru bagi mereka merilis champion eksklusif lainnya dalam game ini. Seperti yang kita ketahui, kalau Runeterra adalah sebuah dunia yang karakternya sangat banyak sekali. Mudah saja rasanya bagi Riot jika mereka ingin menambahkan karakter champion eksklusif lainnya ke dalam game ini. Sebelumnya, kita sudah sempat mendapatkan Silco dari Arkane sebagai champion eksklusif Teamfight Tactics. Itu berarti menyisakan Wild Rift saja yang belum memiliki konten eksklusif berupa champion sekarang ini. Apakah Riot cukup gila untuk melakukannya? Mari kita lihat saja nanti. Nora sendiri akan dirilis pada tanggal 31 Agustus dalam update Awakening mendatang. Selain Nora, nantinya akan ada banyak konten menarik lainnya dalam game ini. Update ini juga seakan menjadi pembuktian bagi Riot kalau mereka memang tidak memiliki rencana untuk menutup game ini dalam waktu dekat. Walaupun banyaknya rumor yang mengatakan seperti itu. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!